Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fahriyansak, Bagas Anugrah dari Kulit teknik negeri Jelacap Dari saya teknik elektronika D dengan nomor Induk Mahasiswa 2000101028 di video kali ini saya akan menjelaskan perawatan dan perbaikan pada kipas angin yang pertama adalah pengertian perawatan pemeliharaan atau perawatan atau mental adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar atau fungsional dan kualitas istilah pemeliharaan ini berasal dari bahasa Yunani yaitu terrain yang artinya merawat, menjaga, dan memelihara pemeliharaan merupakan sistem yang terdiri dari beberapa elemen berupa fasilitas atau machine, pengantian, komponen atau spare part, material, biaya pemeliharaan atau muling perencanaan kegiatan pemeliharaan atau metode dan eksekutor pemeliharaan kemudian ada fungsi dari perawatan secara umum berfungsi untuk memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada serta mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan proses produksi jadi fungsi dari perawatan perawatan ini untuk memperpanjang umur ketika kita mempunyai sesuatu dan kita menginginkan sesuatu itu tahan lama maka kita harus merawatnya dengan baik karena disini saya perawatan tentang kibas angin disini ada komponen dari kibas angin itu sendiri yang pertama ada kompor bergerak yang mempunyai kumparan utama dan kumparan bantu yang kemudian dihubungkan dengan kapasitor kedua ada baling-baling kipas kipas memiliki bentuk baling-baling yang berputar satu poros dengan rotor motor jadi pada baling kipas ini dihubungkan dengan rotor rotor yang ada pada kipas jadi ketika rotor bergerak maka baling-baling akan ikut bergerak baling-baling itu yang menghasilkan angin yang kita dapat nikmati pada malam hari atau pada saat kita sedang kepanasan yang ketiga ada rumah kipas rumah kipas ini alat untuk melindungi bagian dari kipas bentuknya berupa kisi-kisi ataupun terali kemudian ada rumah motor rumah motor berfungsi sebagai tempat dudukan untuk meletakkan motor berserta komponen-komponen lainnya rumah motor terbuat dari bahan ebonit karena kenapa dibuat dari bahan ebonit karena rumah motor merupakan bagian yang sangat penting untuk melindungi bagian yang penting untuk ada motor yang merupakan komponen utama makanya harus dilindungi kemudian ada dibilukan kipas merupakan alat untuk meletakkan kipas dan totor penggerak pada alat ini terdapat tombol pengatur kecepatan dan tombol power motor nah kemudian perawatan kipas yang benar ini yang pertama yaitu langkah pertama membersihkan secara teratur yang merawat kipas angin secara teratur adalah membersihkan seperti membersihkan secara teratur hal yang penting dilakukan agar debu tidak mengendap di baling-baling kipas dan jaring-jaring pelindung kipas apabila kipas angin kotor dan dipunuhi dengan debu menumpuk hal itu bisa membuat angin yang berhempus tidak terasa segar atau cenderung kurang nyaman di sisi lain juga kita ingin kipasan kita terkena debu udah gak dingin terkena debu merugikan kita sendiri maka sering-seringlah dibersihkan secara teratur yang kedua menjaga kebersihan dinamo kipas angin dinamo adalah bagian penting untuk bisa menyalakan kipas angin sehingga kita wajib menjaganya agar tetap menjadi optimal salah satu cara menjaga dinamo kipas angin adalah memastikan kebersihannya sedangkan menggunakan tokum cleaner mini untuk membersihkan dinamo yang mudahnya hindari air mengenai mesin karena mesin ini jika terkena air dapat konslet karena ini listrik ketika membersihkan kipas dengan air pastikan agar tetesan air tidak mengenai bagian motor karena dapat berpotensi merusak kipas angin selain itu perhatikan kondisi kabel kipas angin agar tidak sampai terpulupas atau rusak jadi ketika kita membersihkan kipas angin itu jangan sampai dinamo pada motor itu terkena air atau kabel-kabel untuk menghubungkan pada sekutuk stok kontak itu jangan terkena air atau terkelupas kemudian jika jika kipas angin sudah tidak digunakan maka lebih baik dimatikan juga saat mematikan kipas angin tak perlu mencabut kabel stacker dari stok kontak cukup menekan tombol on off saja untuk mematikan kipas angin itu sudah cukup tidak perlu dicabut setiap kontaknya kemudian selalu periksa kondisi kipas angin selalu periksa jadi ya ketika kita mendengarkan suara ketok-ketok nah itu kita coba set supaya kita saat menggunakan kipas angin itu terasa nyaman ketika kita tidur kipas anginya berisi kretek-kretek-kretek akan menjadi mengganggu tidur kita seperti itu terakhir adalah kesimpulan tujuan dan dari perawatan kipas angin tersebut untuk memperpanjang masa pemakaian kipas angin perawatan dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi nah dengan adanya perawatan dan perbaikan kipas ini maka dapat memperpanjang masa pemakaian kipas angin perawatan dilakukan untuk mencegah kerusakan-kerusakan untuk memperpanjang usia masa pemakaian juga mencegah kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi nah berikut merupakan video dari merawat kipas angin yang saya lakukan ayo check it out selamat menikmati 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 Terima kasih.